Seperti inilah suasana saat digelarnya acara Tasyakuran yang digelar oleh para anggota dan pengurus dari Ormas Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten atau BPPKB di sebuah lapangan di kawasan Gunung Pente Desa Sadeng, Kecomotan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Acara Tasyakuran ini digelar sebagai bentuk syukur atas terbitnya surat keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang status dari organisasi masyarakat yang dikelolanya. Tasyakuran ini digelar berbarengan dengan acara milat dua orang tokoh dari Ormas BPPKB Banten yang selama ini menjadi tokoh penting dari Ormas ini. Dalam acara Tasyakuran ini sejumlah pengurus dan petinggi dari Ormas ini meminta agar para anggota dan pengurusnya untuk senantiasa bersatu dan kompak mengikuti program dan misi-visi dari Ormas BPPKB Banten. Ayo sama-sama kalau mau maju tidak ada ini kepentingan A, ini kepentingan B tidak ada tapi satu suara. Alhamdulillah, anggota kami yang ada di Kabupaten Bogor ini yang diperkansai oleh kedua orang tua tadi luar biasa mengadakan syukuran. Di samping syukuran milat, sekaligus syukuran atas terbitnya SK Kementerian Hukum, Dewan Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Acara Tasyakuran ini juga dimeriahkan dengan sejumlah atraksi debus khas Banten yang diperagakan oleh sejumlah peswilat dan para seniman di tengah acara. Dari Lewisa Deng, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.